Hai adik-adik, perkenalkan saya Ferly Romina Lisa. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Katak Yang Cerdik. Penulisnya Saddiq, ilustrator Son Srey Neang. Selamat mendengarkan. Joke-Joke selalu sibuk membuat sesuatu. Ia tak pernah mau basah-basahan dan terlihat lebih kurus dibanding yang lain. Katak-katak lain menertawakannya karena ia berbeda. Suatu hari, Joke-Joke bekerja sangat keras untuk mengerjakan proyek barunya sehingga makan siangnya pun terlewatkan. Perutnya mulai berbunyi kencang. Ia berlari pulang secepat mungkin. Karena cepatnya, ia tersandung dan terjatuh. Ibu, aku lapar. Mana makan siangku? Tanya Joke-Joke sesampainya di rumah. Namun, ibunya berbaring di tempat tidur. Tampaknya ibu sakit. Ibu sakit, nak. Ibu jatuh keselokan ketika mencari makanan. Bahan kimianya menyebabkan ruam di badan ibu dan ibu tidak bisa berdiri. Aku harus pergi ke gunung untuk menemukan obat untuk ibu. Ibu Joke-Joke batuk dan berkata, Tidak, itu terlalu jauh dan berbahaya. Jangan khawatir, bu. Aku berani dan cerdik. Aku bisa melakukannya. Tidak. Joke-Joke berangkat menuju gunung. Namun, tak lama kemudian, ia tiba di sungai yang besar. Bagaimana ia bisa menyeberanginya? Tiba-tiba, sebuah botol plastik mengapung melewatinya. Joke-Joke pun mendapatkan ide. Aku akan menggunakan botol itu sebagai perahu, lalu mengapung menyeberangi sungai. Botol itu perahu yang bagus. Namun, sekelompok ikan segera mengerhubungi Joke-Joke. Mau kemana, katak? Tanya ikan terbesar. Tolong jangan makan aku. Pinta Joke-Joke. Aku sedang mencari obat untuk ibuku yang sakit. Ikan itu merasa iba kepada Joke-Joke dan mendorong perahunya ke arah yang benar. Tak lama kemudian, Joke-Joke melihat beberapa katak. Perahu yang keren! Teriak salah satu dari mereka. Terima kasih! Balas Joke-Joke. Apakah kalian tahu di mana letaknya gunung? Tentu! Kami bisa menunjukkan arahnya kepadamu. Joke-Joke menikmati perjalanan dengan teman-teman barunya. Mereka mendengarkan ide-idenya dan tidak menertawakannya. Namun, ia masih mengkhawatirkan ibunya. Gunung sudah terlihat dan sudah waktunya para katak pulang. Joke-Joke pun memberanikan diri melanjutkan perjalanan sendirian. Akhirnya, ia tiba di gunung tempat daun istimewa tumbuh. Ia akan membuat obat untuk ibunya dari daun itu. Oreeh! Aku berhasil! Seru Joke-Joke. Ketika Joke-Joke siap pulang ke rumah, ia mendapatkan ide cemerlang. Kantong-kantong yang berterbangan karena angin itu akan membawaku pulang. Joke-Joke terbang ke udara. Namun, tak lama kemudian, hujan turun membuat parasutnya jatuh. Dengan bunyi gedebuk, Joke-Joke mendarat di seekor gajah. Gajah itu terkejut. Apa itu yang mendarat di atas punggungku? Ini aku, Joke-Joke si katak. Aku sedang mencoba mencari jalan pulang untuk memberikan obat ini kepada ibuku yang sedang sakit. Bisakah kau membantuku? Gajah itu pun melemparkan Joke-Joke ke udara dengan sekuat tenaga. Uhuh! Aku terbang! Seru Joke-Joke. Kemudian, seekor elang yang lapar melihat seekor katak yang terbang di udara. Kena kau katak pohon. Seru elang. Jangan makan aku. Joke-Joke memelas. Aku harus membawa obat ini untuk ibuku. Ia sedang sakit parah. Baiklah, aku akan membantumu. Elang setuju. Lagipula, kau terlalu kurus untuk bisa membuatku kenyang. Elang mengantar Joke-Joke sampai ke rumahnya. Ibu, aku pulang. Aku membawa obat untuk ibu. Ibu Joke-Joke segera sembuh. Bagaimana kamu bisa pergi ke gunung dan kembali? Tanya ibunya. Joke-Joke menceritakan pengalaman besarnya dan bagaimana dengan cerdasnya ia menggunakan sampah untuk membuat benda-benda baru yang telah membantunya. Ibu bangga padamu, Joke-Joke, kata ibunya. Joke-Joke tak lagi khawatir dengan apa yang dipikirkan kata klien tentang dirinya. Ia tahu dirinya berbeda dalam hal baik. Ia bisa membantu orang dan ia dapat membuat benda-benda keren. Aku punya banyak ide baru. Lihat saja nanti apa yang aku buat selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan buku yang berjudul Katak Yang Cerdik. Sampai jumpa lagi di buku-buku selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.